Halo halo berjumpa lagi dengan channel Umar Pasal ini adalah baju seragam salah satu minimarket ternama di Indonesia ya jadi bagian bawah baju seragam ini awalnya atau aslinya adalah lurus kemudian cara pakainya dia dipakai di luar jadi tidak masuk ke dalam celana tapi di luar kemudian ini juga dijahit dengan lipatan sekitar 2 cm dan dengan dua jahitan double kemudian bagian bawahnya ini diubah menjadi oval ini bukan karena mengikuti mode tetapi ini karena satu kebutuhan bukan karena satu kebutuhan pekerjaan atau perusahaan tetapi ini karena murni pure karena kebutuhan anatominya dan ternyata hal ini juga sering terjadi pada banyak orang ya eh bukan hanya pegawai minimarket ini saja tetapi banyak terjadi pada orang lain juga eh jadi yang punya baju seragam ini orangnya itu ya termasuknya enggak terlalu tinggi kemudian badannya eh lumayan agak gemuk nah sedangkan baju ini dia harus pakai ukuran eral nah kebawahnya itu kepanjangan bos ya kemudian ukuran yang pas itu kebetulan adalah di bawah kancing 2 cm di bawah kancing jadi yang punya ini minta supaya dipotong 2 cm di bawah kancing Oke tetapi Anda mungkin bisa membayangkan bagaimana baju yang dipakai di luar celana ya potongan bagian bawahnya itu 2 cm di bawah kancing sedangkan 2 cm itu hanya cukup untuk lipatan kemudian belum lagi jahitannya harus double oke Anda bisa bayangkan seperti apa lucunya kemudian saya mencoba memberikan apa namanya sedikit pandangan ya kepada yang punya bahwa anggap saja seperti semacam sebuah prediksi berdasar pengalaman bahwa nanti kalau itu dipotong 2 cm di bawah kancing itu nanti jadinya akan seperti ini seperti ini dan seperti ini kemudian saya mencoba memberikan masukan tetapi sama sekali saya tidak memaksa keputusan itu tetap pada konsumen tetap pada yang punya baju saya tidak saya memaksa agar supaya bagian bawah ini dibikin oval dibikin oval itu jarak dari kancing ke bawah itu nanti masih ada sisa 7 cm tetapi di bagian sampingnya ini nanti sesuai dengan permintaan konsumen ya nanti bisa kita lihat seperti apa hasilnya Alhamdulillah kemudian konsumen itu bisa menerima syarat dari saya setidaknya kalau prediksi saya salah maka foto model oval ini masih bisa dibikin lurus sesuai dengan keinginan konsumen bos tetapi kalau sudah terlanjur dibikin lurus kemudian kependekan kemudian menjadi lucu itu tidak bisa lagi dibikin oval itu adalah alasan kenapa baju yang ke bawahnya tadinya lurus kemudian diubah menjadi oval saya kira ini terjadi banyak pada banyak orang dimana dimana baju itu kepanjangan tetapi ukurannya apa namanya jaraknya terlalu pendek dengan kancing kalau baju itu masuk ke celana mungkin tidak begitu masalah kemudian tentang bagaimana cara menjahit oval pada baju ini silahkan tonton video saya yang lain ya tentang bagaimana membuat lipatan es kecil pada kemeja ini model jahitnya sama cara atau teknik jahitnya sama hanya saja karena baju ini terdiri dari tiga warna maka sesuaikan saja saya ucapkan selamat mencoba semoga bermanfaat jangan lupa untuk berbagi pada teman ataupun saudara selamat menikmati